Aku hijau Ya jangan semuanya hijau Mamang Editor Sampai layar-layarnya hijau gak keliatan apa-apa Maksudnya Aku saja yang hijau Jangan kulit gue juga diikutin hijau Aduh Maksudnya Bajunya aja nih Ini gampang nih coba ya Jadikan baju aku hijau Karena hijau itu gemes Hijau itu uang Hijau itu adalah permata saudara-saudara Kebetulan tentang update kali ini adalah berhubungan dengan hijau Semuanya serbah hijau Dan makhluk kesayangan kalian seperti yang kalian lihat di belakang ini Dia lagi nyari tambahan Zaman makin susah Banyak yang lagi nyari kerjaan tambahan Termasuk mereka juga nih Aduh Klaser Indonesia Pasti kalian banyak yang penasaran setelah di video update kemarin ini Ada gambar bocil Bocil tersebut adalah bocil goblin yang sangat imut Kalian baru ngeliat gambar ininya saja ya Tetapi sebenernya ini adalah sebuah update yang sangat mengemaskan dan juga sangat menguntungkan Yaitu kalian semua dapat tukang baru Tapi Ya chief seperti biasa jangan lupa untuk like video ini dulu sebelum menonton Agar membantu dalam algoritma Thank you banget yang sudah me-like Tapi Iya ada tapi-nya nih Kalian harus melengkapi semua buildernya dulu Kalian harus punya 5 builder minimal Apa sih bang Scott? Kenapa maksudnya? Apaan tuh? Ya kita bakalan bahas lengkap Karena ini adalah sebuah event ya guys ya Artinya limited edition Acaranya adalah tukang panggilan Tukang panggilan dong Tak ada tukang mengganggur Laboratorium sedang sibuk Cukup dengan sejumlah permata ekstra Kini kamu bisa memperkejakan goblin untuk membangun desa Dan melakukan riset Tukang goblin tersedia saat kamu memiliki 5 pondok tukang Tukang maksudnya apa tuh? Iya artinya sekarang kamu bisa ngereset 2 potion sekaligus 2 troop sekaligus Ataupun memperkejakan 6 bangunan sekaligus Yang biasanya 5 Dan kabar lebih baik aja Kalau di level tinggi kalian sudah nge-maxin bangunan auto kalian Dan mendapatkan 1 builder lagi Berarti kalian totalnya ada 7 builder Coba lo bayangin semua Klaser-klaser ku tercinta Oh my god Iya contoh bentuknya adalah seperti ini Di desa kalian akan muncul itu di atas 2 Satu persatu Artinya adalah kalian bisa dapat bantuan 1 Part terlima tukang kalian Dan satu persatu berarti ada 6 ya Totalnya itu belum digunain karena masih satu persatu Nah di pojok kiri atas ini lihat Very very cute Jadi ya tuh Dia minta sebuah gems untuk diperjakan Untuk secara teknisnya juga bangskot Gak tahu Gak tahu Ini baru pertama kali juga bangskot lihat Oleh karena itu kita bakalan klik Hai chief perlu tenaga ekstra untuk membangun atau melakukan riset Dengan sejumlah permata ekstra aku siap membantu Aku hanya bisa membantu bangunan setelah kamu punya 5 pondok tukang Yee yee Jadi ya buat kalian yang sekarang udah ton hal 7 ke atas Dan masih 4 terlima Ya cepet-cepet gems yang kalian tabung-tabung Bisa kalian gunakan Beli pondok tukang kelima Karena investasi untuk builderhood itu paling penting ya Paling vital Dan bang berarti gue harus bayar dan beli dulu Enggak 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 Itu kalau kalian nabung apalagi kalian main desa malam dan dapat gems Kalian tabung permata kalian jangan gunakan Terus itu bisa kalian beli Untuk pemain-pemain yang sampai TH tinggi free to play Pasti setuju dengan bangskot Jadi ya seperti itu bagaimana mekaniknya Kita bakalan coba Yang pertama adalah kita coba dulu tukangnya ya Misalkan kita upgrade semua ya guys ya Kita habisin dulu tukangnya Oke ini semua sudah ditingkatkan ya guys ya 0 dari 5 Kalian sudah enggak bisa ningkatin lagi biasanya Nah bagaimana dengan si tukang ini Kita bakalan coba Kita naikin yang namanya Tesla tersembunyi Dan inilah yang bakalan muncul guys Ini yang bakalan muncul Hai chief Sepertinya semua tukang sedang sibuk Mau aku ambil alih Aku hanya perlu sejumlah permata ekstra Tukang goblin memerlukan sumber daya dan waktu Untuk memulai pembangunan No Ternyata dia butuh gems juga Itu dia Ternyata membangun yang membutuhkan gems Kita klik ya Dan dia bakalan bekerja Seperti biasa Resource nya juga dibutuhkan Apa namanya Kesedot juga Jadi ya Biasa juga ada waktunya Waktunya sama dengan Builder reguler Bang tadi harganya segitu Kalau misalkan defense lain yang lebih berat Gimana bang Apakah permatanya sama Dan lagi bang kan tadi 120 Berarti rugi dong Ya enggak terlalu juga sih Soalnya kalau kalian Naikin dan selesaikan Itu lebih mahal lagi 506 tuh kan Jadi tadi cuma 120an ya Jadi lebih murah banget Ya diskon gede-gedean Walaupun kalian harus menggunakan Gems-gems juga Oke ini ada animasinya sendiri ya Lucu ya Tuh liat tuh Itu ada tukangnya tuh Ya jadi kalau misalkan dia sudah kepake Bagian atasnya juga hilang Dan ini ada muncul Goblin sendiri Builder goblin guys Builder yang mata duitan Coba bayangin Untung aja Builder biasa kalian Tidak seperti itu Hei chief kamu pengen membangun ini Berikan aku 500 gems dulu Biar aku bisa membangun Bejir Contoh diplomasi di negara Konoha nih Goblin nih Sangat luar biasa Too close to home Kalau misalkan si Goblin ini Bekerja Dan ini udah selesai gitu Kita selesaikan Yang kepake yang mana Ya yang tukang biasa Kalau si tukang biasa mah dia Tanpa pamer ya guys ya Dia bakalan kerja sukarela Gak butuh gems Nih kita tingkatin ya Yang tersisa adalah Satu builder Dan 0 Si dia Si mata duitan ini masih kerja Kita tingkatkan lagi Nah tuh kan gratis Gratis Tis Tis Oke sekarang kita selesaikan dia Boom Dia kembali Mau kemana tuh Kita ikutin Kita jadi intel guys Mau kemana tuh si mata duitan ini Hah 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 Sepertinya dia pengen balik ke Iya ke mandornya ya Itu dia Mandornya datang Aku datang Aku pulang Oh gak 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 Balik ke desa asal ya dikren Dikirian mau balik ke podium Bagaimana dengan defense lain guys Kalau misalkan Pertahanan udara dulu deh Jangan X-Bow Agak mahal Pertahanan udara kita tingkatkan Harganya 120 juga Oh sama ya guys ya Masih sama Ternyata level lama tesla Oke Bagaimana kalau X-Bow nih guys Kita bakalan lihat Kita naikin Nah Baru lebih mahal Sepertinya hitungannya harian nih Kayak kuli nih ya guys ya Upahnya upah harian nih Semakin harinya lama Semakin mahal Dia 200 kali ini Dan kalian sadar gak sih Kalau misalkan Mata si Goblin Unyu ini adalah Gems Pantesan Pantesan Terus bagaimana dong bang Kalau aku gak punya Gems Ya berarti ya Setidaknya kalian Yang berhemat Gems Sudah mulai seneng nih Karena dapet diskonan Buat upgrade Tetapi buat kalian yang lagi Pengen naikin Gems Atau top up Gems Ataupun ngisi Gems Para Sultan-Sultan Jangan lupa untuk Memasukkan kode kreator Bang Skot terlebih dahulu Geng lah luar biasa sekali Buat Clasher cerdas dan elit Mas sudah melakukannya Tetapi buat kalian yang baru Dan pengen bergabung Menjadi Clasher elit Caranya sangat luar biasa mudah Sebelum kalian belanja barang Atau penawaran apapun Kalian tinggal ke toko Klik tombol C Masukkan nama Bang Skot disitu Dan kirim kode Lakukan itu sebelum melakukan Belanja-belanja apapun Karena dengan itu Kalian memajukan Conten Clas of Clans di Indonesia Gue selalu pengen yang terbaik Buat kalian Dan mudah-mudahan Kalian juga bisa Mendukung channel ini Oke thank you banget Clasher yang sudah melakukan itu Kita bakalan lanjut Ke bagian laboratorium Atau set and ring set Ya guys ya Nah di laboratorium Tampilannya jadi kayak gini guys Pilih apa yang ditingkatkan Biasanya itu guys Ya sekarang dengan adanya Si Goblin Goblin banget mukanya asli Aku bisa melakukan Peningkatan kedua Untukmu Oke jadi ada itu Kita tingkatin dulu Kita pilih spell yang Ini dulu Yang Dark Elixir dulu Ini kita tingkatkan ya guys ya Pertama kita tingkatkan Mantra Racun Tabnya jadi kayak gitu Sekarang kita Rangnya naikin lagi Dua spell sekaligus Dengan harga 20 ribu Ini cuma 60 perak guys 60 perak Kalau yang 30 ribu Berapa? Kepakah nambah? 60 juga ya guys ya 60 juga Jadi walaupun harganya beda Bukan tentang harga Tetapi sekali lagi Tentang waktu Karena upgrade spell Level 1 Dan haste Dan earthquake level 2 Ke level 3 Itu sama-sama makan waktu 1 hari 12 jam Jadi ya Mereka diupah Berdasarkan waktu Semakin mahal Kalau kita upgrade Rack spell ini Ini level 4 Ini makan waktu 4 hari Nah iya itu dia Jadi 160 guys 160 gems Ini dia Ketika dua-duanya ngereset Jadi ada dua yang Apa yang bekerja Dua Bentuknya adalah Seperti ini Aneh banget Asli Gak biasa Dan semuanya Ketika semua bekerja Ya itu Ada abis semua 0-1-0-1 Dan 0-5-0-1 Seperti itu Jadi ya ini dia Ini untuk basic Sepertinya di semakin tinggi level Kalian juga Kalian juga Dengan semakin banyaknya gems Akan semakin mahal juga Karena dia dihitungnya harian Oleh karena itu Ini enak banget Buat upgrade-upgrade Double sekaligus Buat yang baru naik TH Gitu kan Dimana kalian Biasanya kalian harus Nge-upgrade storage dulu Tapi dengan ini Kalian bisa nge-upgrade storage Sekaligus Camp secara bersamaan Walaupun dengan Sedikit insentif Gems Jadi buat kalian Inilah waktu terbaik Buat top up Gems Jangan lupa untuk gunakan Buat generator Bang Scott Karena sangatlah luar biasa Worth it banget guys Dan bagaimana Bang Scott Kalau misalkan Eventnya ini Abis waktunya Dan kita belum selesai Kerjaannya Tenang saja Mereka bakalan stay Terus Sampai Waktu pembangunannya selesai Jadi misalkan Eventnya udah selesai nih Dan pembangunan kalian Setelah spell kalian Masih ada 7 hari Dan 13 hari Buat naikin Mereka bakalan ada terus Dan say goodbye Ketika bangunan mereka selesai Pokoknya intinya Sampai kerjaan mereka selesai Tuntas Tuntas Gak pulang Sampai kerjaan Tuntas Seperti itu guys Jadi tenang aja Gak bakalan hilang Menurut kalian bagaimana Untuk kalian tonal-tonal Menengah ke atas nih ya Yang sangat luar biasa Membutuhkan Builder Dan juga mungkin Sudah banyak Nabung Gumps Ini adalah kabar Menarik dan bagus banget Gue pengen tau Apa reaksi kalian Dan bagaimana pendapat kalian Tulis dalam kolom komentar Dan seperti biasa Jangan lupa Untuk join group Discords Clash of Clans Kalian bisa menyumbang Ide konten Kalian bisa mencari Clans Dan juga gue bakalan Mengadakan CFC lagi Kalau misalkan Semangat kalian Dan dukungan kalian Juga banyak Oleh karena itu Seperti biasa Jangan lupa untuk dukung video ini Kalau bermanfaat Mari kita ramaikan Clash of Clans lagi Dan untuk minggu-minggu ini Adalah minggu full Clash of Clans Karena banyak sekali update Yang menunggu kalian Jadi jangan lupa untuk Tekan lonceng notifikasi Biar kalian tidak ketinggalan Terima kasih Itu dia dulu untuk update kali ini Dan sampai jumpa Di Clash of Clans Selanjutnya Bye bye